Hai 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 kembali lagi di channel saya Perlin Chan hari ini adalah spesial cerita dari Agatha dan Mami yang akan memotong rambut untuk kecantikan dari mereka tetap saksikan di channel saya hari ini Agatha akhirnya memotong rambutnya setelah lima tahun lebih ya bisa dikatakan artinya rambutnya dari semenjak lahir belum pernah dipotong dan akhirnya Agatha memotong rambutnya di salon gas seperti itu jadi kita saksikan bagaimana enaknya Agatha dibawa ke salon di elus-elus rambutnya dan Agatha menikmatinya Wah Agatha menikmati rambutnya dibersihkan si mbak di salon dicuci sebelum rambutnya dipotong nah dan Agatha bingung nih apa sih yang diberikan di kepalanya sehingga rambutnya terasa wangi katanya dan ada rasa-rasa dan wangi dari strawberry yang membuat Agatha semakin senang tuh ya semakin senang banget dia karena rambutnya dicuci dengan baik oleh si mbak kita masih melihat bagaimana Agatha menikmati pelayanan dari si mbak nah dia bingung kenapa ya kepalaku di handukin seperti ini biasanya kalau di rumah mandi dengan Mami tidak seperti ini nah kita lihat juga ini Mami juga ikut-ikutan nih potong rambut ya biasalah dua wanita ini selalu aja perawatan pusing deh setelah habis dikramasin saatnya Agatha akan dipotong rambutnya yang mana rambutnya ini guys rambut yang dibawa mulai dari sejak lahir jadi Agatha ini belum pernah potong rambut guys ya biasanya kan kalau anak kecil yang baru lahir itu kan rambutnya digundulin jadi kalau Agatha ini belum pernah jadi ini adalah hari pertama Agatha memotong rambutnya ya sebenarnya Agatha nggak mau karena katanya kalau dipotong nanti nggak seperti princess atau putri frozen yang rambutnya katanya cakep seperti itu guys ya kita lihat sambil si mbak dan si om merapikan rambutnya dan memotong rambutnya Agatha dan Mami masih sempat-sempatnya berkomunikasi ya mereka nggak tahu membahas apa jadi Agatha sambil melirik-lirik Mami yang sedang juga dipotong rambutnya jadi apa sih yang mereka bicarain lucu banget kan guys coba diperhatikan nih sampai si mbaknya membantu si om untuk memegang kepala Agatha karena mungkin Agatha ini bingung dia kok yang memotong rambut gue ada dua orang ya jadi dia tidak tenang seperti itu jadi dia ini memotong rambut sambil didampingi sebenarnya dampingi papinya agar nyaman dan tidak malu-malu seperti itu luar biasa ya dan akhirnya si om juga sudah bisa menguasai Agatha jadi dengan gampang memotong rambut Agatha sehingga rambutnya sudah tampak rapi seperti itu ya sudah tampak rapi dan Agatha juga menikmati dari perawatan yang diberikan oleh si om kepadanya tapi tetap aja sambil memperhatikan Mami nya yang di depannya karena mereka ini berlomba untuk menampilkan yang terbaik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati telah menikmati sama seperti Mami nya tadi dia sudah menikmati tapi sepertinya Agatha itu masih bingung kok beda ya mami nya dipanaskan di angin angin sementara Agatha kok ada uap-uap keluar dari kepala nya seperti itu guys tapi aku suka ya lucu ya, ada 2 buangnya ya iya ya nanti rambutnya bagus loh wah, akhirnya setelah rambut agak di uap di krim bak sekarang agak kau mencuci rambutnya kembali dengan si mbak agar tampak bersih ya tampak bersih dan mudah untuk dikeringkan kembali atau belum katanya saya juga gak ngerti sih apa-apa aja kegiatan untuk perawatan rambut wanita yang penting saya hanya mendampingi dan mengantarkan dan anak dan istri ke salon seperti itu ini tampak agak sangat menikmati sekali mungkin karena dia sudah lega, sudah tenang, sudah enjoy dan ini dia setelah dilakukan pemotongan dan pencucian, sekarang pengeringan rambut agakta oleh si mbak agak menikmati sekali guys, dia kayaknya senang banget ya, karena mungkin sudah lega ya, sudah enjoy seperti itu seperti itu sepertinya kalau tiap bulan seperti ini perawatan dan papinya tumpur ini ya guys ya hahaha ya gak apa-apa lah guys untuk anak apa sih yang gak dilakukan aku tuh suka gak rambut seri potong cantik ya cantik ya cantik ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi setelah dipotong rambutnya Tampak cantik ya guys ya Terima kasih Om dan Tante Yang sudah memotong rambut Agatha Sampai ketemu bulan berikutnya ya Om Tante